every day we escape losing all of our faith we can't live this way feel me slowly fade away selarit halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel seno seno oke kita main pes 2020 lagi kita akan update patch option file game patch 2020 ini untuk mesin terbaru mesin 2020-2021 mungkin teman teman udah pake patch sebelumnya nanti kalau yang udah pake patch sebelumnya bisa lihat sebagian kalau mau pake patch ini silahkan untuk delete full oke dan jangan lupa buat teman teman untuk siapin flash disk nya atau hard disk nya jangan lupa untuk di format VAT32 ya nanti untuk option file nya bisa download di deskripsi terus silahkan teman teman download nanti di extract oke langsung aja kita masuk ke game nya kita masuk ke menu setting ya ke menu setting kita edit data oke kita edit oke seperti biasa kita akan masuk menu import atau export ini untuk update option file nya untuk kita import atau export gambar nah ini karena masalah lisensi jadi kalau misalkan di delete semua ya udah pake patch sebelumnya itu kalau di delete semua ada logo kompetisi yang gak bisa muncul disini ya kayak Liga Champion terus sama Liga Sopi juga disini gak muncul ya nah jadi makanya salah anakku mending delete sebagian aja selected image gitu kalau misalkan teman teman mau pake patch ini atau belum pake patch sama sekali bisa delete keseluruhan ya ini bisa delete all image gitu ya nanti mulai dari strip L S sampai sponsor logo image gitu kalau misalkan teman teman mau update Liga Indonesia aja nih nah ini ke strip L terus selected image gitu nanti misalkan teman teman delete klub klub Liga Indonesia ini mulai dari Arema Madura Persib sampai bawah pokoknya ini sampai PSS Sleman ya ini sampai PSS Sleman nanti delete sampai ini ini kalau misalkan teman teman cuma update Liga Indonesia kalau mau cuma update 3 lain ya sama silahkan untuk delete selected image terus silahkan pilih untuk Liga mana aja yang mau di update gitu ya oke ya silahkan delete aja ini karena aku udah pasang patchnya jadi gak tak delete tuh kalau udah di delete nanti silahkan teman teman baru import theme tuh colakin flashdisknya tadi file nya masuk yang udah di extract copy folder web page nya nanti silahkan masukin flashdisk nah ini nanti tampilannya akan seperti ini kalau yang tadi delete all atau mungkin belum pas sampai sama sekali tuh ya ini silahkan mencet kotak nanti kalau pencet kotak nanti akan kecetan semua tuh ini untuk nama-namanya udah gak rapi dari patch sebelumnya ya kita dirapiin ini untuk Bundesliga Liga Jerman ini negara-negara ya nanti akan ngecentang semua seperti ini kalau mencet kotak terus juga udah tak masukin Indonesia ini untuk Indonesia patch nya sama sih sama yang patch sebelumnya kita masukin lagi oke kembali ke atas oke silahkan tekan X tekan oke ya ini kita kasih tau kalau misalkan teman-teman update nya cuma sebagian tuh misalkan ini gak Indonesia aja silahkan untuk centang Liga Indonesia tuh ini sampai PSS Leman gitu ini nanti akan update yang update cuma Liga Indonesia nya aja ini kalau misalkan mau update keseluruhan tinggal pencet kotak lagi seperti ini nanti akan ke centang semua tuh nih kita ke centang semua udah tinggal ketik oke nah ini jangan lupa untuk centang keduanya atas sama bawah peli player suka data override file on the same name jadi kalau yang namanya sama ke delete ketumbuk tuh terus berikutnya tekan oke X ini ada 220 data kalau PSS sebelumnya kan sekitar 263 ini 220 data ini untuk import datanya emang agak cukup lama ya ini biar gak kelamaan jangan kita potong aja videonya untuk import kalau teman-teman silahkan untuk ditunggu pokoknya sampai full 220 gitu kalau yang delete all kalau yang sebagian ya cukup sebagian aja gitu terus kita cek hasil update-annya masuk ke Liga Indonesia nanti untuk Liga Indonesia tampilannya jadi pas pas liga ya bukan Liga Shopee karena ini masalah lisensi gitu makanya saranku tadi teman-teman dialih sebagian aja gitu nah ini untuk Indonesia tim nasi Indonesia sama HIPO masih masuk ke sini nanti bisa edit ke competition struktur aduh sorry salah pencet ini ya kompetisi struktur nah ini masuk ke draw 6 yang bawah pas liga ini jadi 18 yang atas juga 18 ini untuk Liga Eropa ya untuk Liga Jerman Bundesliga oke ini udah dirubah ke 18 kita cek ke Asia kita pencet R1 nah ini untuk pas liga udah jadi 18 ya ini Indonesia masuk ke other club Asia nanti untuk Liga Eropanya silahkan disesuaikan sendiri ya nanti silahkan di cek klubnya udah sesuai belum terus berikutnya kita lihat lagi pas liga Liga Indonesia ini untuk apa pemainnya ya pemainnya bisa dilihat di sebelah kanan ini untuk Bali United udah gak ada Irvan Bahdim ya ini adanya Stefano Lipali Persija Persija siapa ya pemainnya Persib Bandung ini untuk squadnya bisa dilihat di sebelah kanan PSIS Marang oke kita lihat untuk jasinya Persija nah ini udah yang 2020 nih firstnya second thirdnya terus kita cek club lain Persib Bandung ini stripnya ini kerahnya udah gak kuning kalau mesin kemarin kerahnya kuning ini titiknya oke udah Liga Indonesia Indonesia udah baru ya terus cek club-club lain aja nih ini juga aku gak terlalu hafal untuk Liga Indonesia untuk Andik Firman sah udah di Bayangkara FC ya oke untuk transfernya gak terlalu paham nih nanti silahkan di cek sendiri bisa searching-searching sendiri ya cek in transfernya udah bener apa belum nanti bisa dibantu sama google ya untuk cari updatean Liga Indonesia musim transferan 2020 oke berikutnya kita kembali aja kita kembali kita lihat klub-klub lain ya kita lihat seri A ini untuk Inter Milan kalau ini kan Internasional Inter Milan ini udah berlisensi jadi gak bisa dirubah ini tak masukin ke outfit yang keempat gitu ya terus juga untuk Juventus ini juga sama karena ada lisensi dari PES gak bisa di edit ini untuk firstnya second third nah ini masukin keempat itu nanti saat main bisa pilih untuk keempat ya untuk Juventus mesin 2020 2021 terus cek lagi ke Liga Spanyol ini untuk Barca Barcelona FC ini juga sama gak bisa di edit ini tak masukin yang keempat jadi gak bisa di edit semua ya untuk klub-klub yang berlisensi oke untuk Barca ini juga belum update ternyata masih ada event Rakitic ya harusnya ke Sevilla oke kita lihat cek ke Liga lain oke ke Liga Inggris untuk Chelsea kita lihat stripnya oh kalau Chelsea ini gak berlisensi dari PES ya jadi bisa di edit nah ini malah tak masukin ke 4 nanti untuk yang baru tak masukin ke second aja ya nanti untuk strip 1-2 nya nanti tak edit deh nanti masukin ke patch yang kedua aja Liverpool oke save dulu ya save dulu ini belum ke update semua oke kalau udah di save ini kita masuk ke import sama export dulu aja sama kayak tadi ya ini kalau ini DLS bagian ini yang sesuai ini ya sesuai yang udah terkonfirmasi untuk apa transfer mesin transfer terbaru ini karena transfer belum selesai tapi yang udah konfirmasi ada 37 klub nanti untuk masukin 37 klub silahkan ke strip S ya ini delete sebagian ini silahkan delete klub-klub yang mungkin jarang dimainin itu sama teman-teman atau kalau bingung bisa delete negara juga gak apa-apa negara yang mungkin jarang dimainin sama teman-teman ini aku juga bingung delete yang mana udah ini gak ada aturannya silahkan delete delete aja yang penting bisa buat masukin ke 37 37 pad yang ada transferan terus sama tadi untuk pad yang kedua ini ini buat benerin tadi ya untuk celsinya nanti bajunya tak tambah yang home terus yang tadi keempat tak pindahin ke kedua ya jadi jadi si secondnya gitu aduh mana lagi nih egypto egypto gak tau nah ini yang gak paham gak paham gitu delete aja gak apa-apa mungkin butuh sekitar seratusan gambar mungkin sekitar seratus gambar yang harus di delete waduh galau nih delete yang mana Oke udah cukup 31 dulu Oke udah di delete Ke strip L Delete selected image Nah ini yang tutorial Delete aja gak apa-apa Ini Liga Indonesia jangan Ini udah terbaru soalnya Updatenya udah benar kalau Liga Indonesia Cari yang lain Jangan Liga Indonesia Ini Barca Jangan juga udah update Real Madrid Arsenal City Liverpool yang 2021 Oh ini Chelsea nya delete aja gak apa-apa Udah tak pindahin soalnya Atletico Udah delete aja gak apa-apa Nanti udah tak pindahin Kayak lumayan lah Dapet 5 Terus ke strip S lagi Ini gak usah ngikutin gak apa-apa Silahkan teman-teman delete Sesuka Teman-teman ya Sesuai hati Nurani Mau delete yang mana Biar gak bingung Klub yang di delete Delete Negara Negara yang jarang dimainin Atau mungkin gak tau negaranya Ini negara mana Ida Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan cukup. Oke, kita kembali import theme. Ini kalau ini silahkan pencet kotak. Centang 2. Nah, ini cuma 37 ya. Oke, skip aja. Oke, agak lama. Tapi gak selama 220. Oke, tak skip. Oke, udah 37. Udah masuk semua ya. Berarti gak ada yang ketinggalan. Oke, kita lihat hasil update-annya. Kita lihat ke team. Eh, sorry. Salah pencet. Kita lihat Liga Inggris. Kita cek Chelsea. Kita lihat strip-nya. Nah, first-nya udah ganti. Second-nya yang keempat, tapi tidak ke second. Tiga-nya masih sama. Oke, untuk Chelsea. Jersey-nya udah diperbaiki. Terus cek lagi ke Tiga Spanyol. Nah, ini udah gak ada event raktitik ya. Ini strip-nya. Strip-nya sama sih. Oh ya, untuk strip-nya Barca. Kita ganti yang item ini. Nah, ini untuk tip-nya atau second-nya ya. Punya Barca. Nah, tadi kan pake yang home. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau pake yang home. Nanti silahkan ke paste image. Nah, nanti ke strip S atau L. Oh, tadi di L ya. Ada Barca di L. Nah, nanti silahkan teman-teman cari aja. Nah, ini. Ini Barca yang musim 2020-2021. Nanti silahkan teman-teman bisa tekan X aja. Nanti bajunya otomatis langsung ganti. Karena gak bisa dipasang ke baju yang first sama second. Tuh, jadi mainnya yang alternatif keempat. Nah, ini aku mau coba pake baju yang hitam aja. Oke, lihat playernya ya. Kita lihat. Tiga Spanyol. Nah, ini Sevilla. Ivan Rakitic udah masuk ke Sevilla ya. Udah gak di Barca lagi. Ini udah update ya. Ini update cuma 37 klub tadi ya. Sesuai yang diimpor. Oke, jangan lupa untuk di save. Oke, udah selesai update-nya. Kita keluar. Oke, kita coba main-main sebentar. Welcome. Um... Oke aku akan pakai Ke mana ya Pakai Barca Spanx Liga Pakai Barcelona FC Terus Coba pakai Liga Inggris Pakai Chelsea tadi ya Oke stripnya Nah ini masuk ke strip 4 Untuk barisanya Kita ganti dulu Oke Terus ini pakai yang second aja Keren yang Chelsea yang ini Oke kita Berikutnya Cek ke game plan Nah ini untuk Squadnya Ini untuk squadnya belum update ya Ini ada Masih ada Arthur Arthur Ovidal juga masih Ada Ivan Rakitic juga disini Padahal udah di update Untuk mengatasinya silahkan Kembali aja Nah nanti saat pilih club sini Silahkan teman-teman untuk Tekan R3 Live update nya pilih yang off Terus pilih lagi Terus pilih lagi Barca sama Sama Chelsea Nah ini stripnya Kita ganti dulu Oke Sama ya Sudah Nanti teman-teman silahkan Cek Ke game plan Atau lihat juga disini Sebenarnya ada Nama-namanya Nah ini untuk Formasinya juga Udah berbeda Ya udah Nggak ada lagi Ivan Rakitic disini ya Arturo Ovidal juga Udah di Inter Milan ya Ini udah Nggak masuk Juga di Barca Oke Selesai ya Update nya Udah di cek Sampai sini Oke berikutnya Kita kick off aja Kita main Dengan Jersey terbaru Jersey Barcelona Dan Jersey punya Chelsea Keren-keren Ini Jersey nya Oh ya Lupa Matiin Komentatornya Nggak bisa Jadi Komentator Nih Panik Lupa Pada Kembali So many Menurut So many Very Very Nice The scene Could not be More beautiful The pitch Looks terrific Players Are ready To get started And We cannot Wait For contest That Right Ahead Blue And Burgundy Wherever You Look Tim Ringing Loud And Proud This Is What It Is To dan ini untuk skuad FC Barcelona Luis Suarez Lionel Messi untuk skuad Chelsea FC Giroud Pulisic Mon Jodginho ICH Oke, kick off babak pertama Barcelona FC melawan Chelsea di pertandingan persahabatan Oke, kita setting dulu kameranya Setting Oke Terus Setting Oh, nggak disini settingannya Screen-nya ya Padahalnya tak matiin PNM-4 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 Oke, nggak disini Oh, ya Lupa Disini Bukan juga Select Sense Ini silahkan tekan kotak Ini ganti Cruiser Oh, ini cruiser Oh, bukan Cruiser Player Indicator Nah, ini Jadiin Fire Name Dan namanya muncul Oke, ini udah muncul Waduh, langsung Langgaran aja Ini calon Wow, 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 wow Oke, tenangan bebas Untuk Barcelona FC Salah umpan rupa-rupanya Waduh, 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 waduh Pembalasan Barca nih Roberto Kamu nggak boleh Nendang-nendang Oke Waduh, nggak boleh nendang-nendang Main bola Nendang kaki maksudnya Oke, tenangan bebas Oleh Chelsea FC Siapa yang dituju Waduh, bahaya Waduh, bahaya Bahaya, bahaya Oh Bagus sekali Shooting-nya bagus Keeper-nya juga bagus Kalimantan ke dalam oleh Chelsea Wow Wow Waduh, kacau, kacau Panik, jangan panik Panik And now the referee Is keeping his cards In his pocket Wow Kenangan bebas lagi Untuk Chelsea FC Wow Berbahaya Oke Barca Ayo serangan balik Waduh Oke, Luis Suarez Luis Suarez Bawah sendiri Nggak ada temen di sana Umban ke tengah Aduh Direbzut Oke, aduh Oke Oke Pelanggaran lagi Oke Aduh, salah umpan Berbahaya Berbahaya Oke Baik Operan yang bagus Aduh, salah umpan lagi Aduh, mainnya kacau Ini Barca Marcos Alonso Marcos Alonso Oke Oke Barca Barca Oke Luis Suarez Aduh Kapan nyerang Kapan nyerang di Barca 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 Oke Oper yang bagus Griezmann Oke Aduh Griezmann Aduh 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 Oke Oke Barca Tunjukkan taringmu Lionel Messi Ada Luis Suarez Di sana Hayo 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 Luis Suarez Aduh Gagal lagi Oke Luis Suarez Luis Suarez Oke Goal Suarez Keren 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 Oke Cukup Satu goal Aja Oke Silahkan Bermain Selamat bermain Dengan Option file Terbaru ya Semoga Dapat Membantu Teman-teman Buat Dapetin Transfer Terbaru Option file Pace 2020 Mesin Terbaru ya Oke Silahkan Main Sama Teman-teman Oke Kalau Suka Sama Videonya Jangan lupa Like Sama Subscribe Silahkan Comment Comment Buat Kekurangannya Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wb